Intro Minggu 15 Oktober 2023 kemarin menjadi hari yang paling membahagiakan bagi Lee Jung Hoon dan sang istri Moa Aim. Pasangan selebritis itu menggelar pesta ulang tahun sang putri dengan meriah sebagai tanda usia baru Chloe yang tahun ini memasuki Sweet 17. Persiapan yang dilakukan untuk menggelar momen spesial ini sangat matang. Bahkan untuk gaun indah yang dikenakan Chloe di acara pesta saja, Moa mengaku membutuhkan 10 penjahit profesional untuk membuat baju tersebut dalam waktu singkat. Lantas, seperti apa keseruan dan kebersamaan keluarga Lee Jung Hoon saat ditemui tim sensasi sebelum acara dimulai? Benarkah pesta ulang tahun Chloe diwarnai dengan drama salah kostum hingga membuat Lee Jung Hoon marah besar? Dia awalnya mau warnanya putih tapi ada nude color-nya. Eh ga taunya nyambungnya, oh dipikir nude color semua. Jadi udah dipikir nude color, ga taunya dia pengennya putih. Jadi itu dalam satu hari ngerahin 10 penjahit untuk bikin baju yang baru. Ini kan seumur hidup sekali Swiss 17. Jadi kalau memang saya juga misalkan sebagai bintang utama dalam arti ulang tahun saya, terus baju saya jelek, pasti saya sedih dong. Apalagi dia kan perempuan. Jadi biasanya saya orang yang keterimaan, tapi kali ini saya diem, pasrah. Ya dan untungnya dari tim yang mengerjakan desainer juga, dia mau okein dalam sehari mau kerjain karena dia tahu juga itu Swiss 17-nya Chloe gitu. Dan juga ya perjuangannya Mami Mua kemarinnya merayu juga desainernya dan akhirnya udah jadi. Soalnya kan Chloe suka banget apa sih kayak dunia film gitu. Terus Chloe suka banget pas jaman-jamannya kayak Marilyn Monroe, Audrey Hepburn gitu kan. Kayak keren banget gitu kan. Jadi Chloe pengen replikasi di party Chloe gitu. Soalnya, kalau Chloe ngeliat kayak party jaman-jaman sekarang, kan anak-anak kan kayak biasa. Kayak modern banget kan. Terus Chloe, kenapa Chloe nggak terlalu suka kayak modern-modern. Sukanya yang jaman-jaman jadul. Persiapannya cukup badat dalam nggak sampai tiga minggu dari tim EO, dari tim Decoration, apalagi mereka artis juga mendadak semua, tapi semuanya bisa support dengan baik dan acaranya bisa berlangsung sama. Dihadiri keluarga serta teman-teman sekolah, perayaan Swiss 17 Putri Li Junghun berlangsung sangat meriah. Semua tamu undangan yang hadir turut berbahagia. Begitu juga dengan Li Junghun dan Moa Aeim yang tak kalah semeringah. Menariknya, pesta bertema Old Hollywood yang digelar di sebuah restoran elit itu kabarnya sampai menelan biaya fantastis. Li dan Moa bahkan butuh waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan materi, semua demi hari bahagia Chloe yang hanya berlangsung sekali seumur hidup. Lantas, apa harapan besar Li dan Moa di usia sang putri yang sudah menginjak dewasa? Benarkah keduanya juga mempersembahkan hadiah super mahal dan mengizinkan Chloe untuk pacaran, laiknya wanita dewasa pada umumnya? Saya ketemu dia umur 5 tahun yang begitu kayak baby, udah bisa menjadi seorang mulai remaja ke wanita ya, menuju ke wanita itu yang saya kata-kata, wah gak sadar, maksudnya udah gede banget dan dia mulai bisa berpikir buat pasangannya, kasarannya nih ya, sama apa yang dia keinginan dia bisa ungkapkan. Jadi kayak turning point-nya buat Chloe, jadi semoga hari ini yang birthday party-nya bisa menjadi special buat dia juga. Memang acaranya memang tidak sampai heboh banget, tapi ini udah impian dia dari ya mungkin 6 bulan yang lalu dia udah bermimpi untuk pengen punya acara yang luar biasa, ya kita sebagai orang tua 17 itu ya seumur hidup sekali, puji Tuhan ya, banyak orang yang support kita. sub indo by broth3rmax